Korresponden tim Vickery menilai bahwa Gabriel Jesus memiliki potensi menjadi striker utama tim Brazil di Piala Dunia 2022. Jika Gabriel Jesus benar-benar bekerja keras dengan kemampuan serba gunanya, ia akan mampu mendapatkan tempat di Piala Dunia. Gabriel Jesus merupakan penyerang baru Arsenal yang dibayar sebesar 45 juta pounds dengan kontrak 5 tahun. Gabriel Jesus berhasil tampil terengginas dalam laga pramusim dengan berhasil catatkan 7 gol dalam 5 laga. Ia berperan saat Arsenal menghajar Sevilla 6-0 dengan hat-tricknya dalam laga bertajuk Emirats Cup. Ia juga berhasil cetak brace ke gawang Leicester City pada matchday kedua. Dengan melihat kelebihan-kelebihan tersebut, Vickery turut menanggapi performa Gabriel Jesus. Vickery menilai bahwa Gabriel Jesus cocok dengan filosofi Arsenal. Bukan hanya bagi klub, namun juga masa depan Jesus di Piala Dunia. Sebagai informasi, Jesus sempat mendapat kepercayaan menjadi striker Brazil di Piala Dunia 2018. Ia turun sebanyak 5 kali, namun gagal mencetak 1 gol pun hingga memberi keraguan bagi pelatih Brazil. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!